Piala Dunia 2022 di Qatar mengundang banyak sorotan tajam terkait demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia di negara itu. Buah dari organisasi FIFA yang tak kunjung berubah. Saya Bagjah Hidayat dan inilah opini Tempo. Piala Dunia terasa berbeda kali ini. Sorotan masyarakat tak hanya melihat kepada para bintang sepak bola seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, tapi juga pada kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Qatar yang menjadi tuan rumah, pesta, olahraga terbesar di dunia tahun ini. Kita tahu di negara Timur Tengah itu kelompok lesbian, gay, bisexual, dan transgender diperlakukan sebagai kriminal. Di sana juga hak perempuan dan hak asasi manusia tidak sepenuhnya dihargai. Image pemerintah Qatar sebagai rezim otoritarian anti hak asasi manusia bertambah buruk setelah tahun lalu Koran Inggris, The Guardian, memberitakan lebih dari 6.500 pekerja migran tewas sejak negara tersebut terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 2010. Kematian-kematian tersebut diduga berhubungan dengan kondisi kerja yang jelek saat pembangunan stadion dan infrastruktur lain untuk perhelatan akbar sepak bola ini. Menanggapi kondisi tersebut, Amnesty International dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dunia menggelar kampanye Pai Up FIFA. Mereka menuntut Federasi Sepak Bola Internasional itu memberikan santunan kepada para pekerja dan keluarganya yang menjadi korban saat mereka bekerja membangun stadion dan infrastrukturnya. Target tunjangan yang diminta lembaga internasional kepada pemerintah Qatar berjumlah 440 juta USD sama dengan jumlah hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Korupsi kronis di tubuh FIFA di Tenggara memuluskan jalan Qatar menjadi tuan rumah dan itu menodai Piala Dunia. Presiden FIFA saat itu, Michael Platini, konon atas permintaan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, mempengaruhi empat suara dari Eropa untuk memenangkan Qatar dalam voting. Meski Platini sempat ditahan, dugaan suap tak bisa dibuktikan. Tapi kecurigaan adanya suap dalam pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia menguat ketika setahun selesai pemilihan, investor Qatar, yakni QSI, membeli klub Paris Saint-Germain yang didukung oleh Sarkozy. Lalu pada 2012, Putra Platini direkrut menjadi direktur utama sebuah perusahaan pakaian olahraga milik QSI. Kelompok optimistis mengatakan Piala Dunia 2022 akan mendorong Qatar berubah. Mereka mencontohkan Piala Dunia 1978 di Argentina. Maraknya pemberitaan Piala Dunia Argentina membuka mata dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara itu. Akibatnya sistem politik Argentina berubah dan membuat reformasi politik terjadi di sana. Qatar tentu saja berharap Piala Dunia memperbaiki reputasi mereka di mata dunia dan negara-negara barat. Namun, seperti Argentina, mereka malah mendapatkan sorotan buruk. Sejumlah kapten kesebelasan, termasuk Harry Kane dari Inggris, hendak mengenakan sabuk lengan pelangi sebagai pesan solidaritas bagi komunitas LGBT selama pertandingan. Juga tim Denmark yang akan mengenakan kostum latihan dengan simbol dukungan bagi penegakan hak asasi manusia di negara itu. Kita berharap gencarnya sorotan dunia internasional membuat kondisi hak asasi manusia di Qatar berubah setelah Piala Dunia. Bagi Federasi Sepak Bola Internasional, perhelatan ini semestinya menjadi pelajaran penting bahwa Piala Dunia tidak sekadar pertandingan. Ini kompetisi di mana bangsa-bangsa saling bergelut di lapangan, tapi berjabat tangan setelah pertandingan. Perhelatan di mana semestinya kemanusiaan dipromosikan dengan lantang. Simak opini dan liputan selengkapnya Piala Dunia Qatar di majalah.tempo.co Terima kasih telah menonton!